Taiwan gak mau kalah dengan sikap Cina yang mengirim ratusan pesawat tempur dan mengempung Taiwan. Militer Taiwan melakukan latihan simulasi penyusup militer di pangkalan militer Shinchu pada Kamis 21 September 2023. Tank dan helikopter serbu terlihat menembaki para penyusup tiruan yang mengenakan helm merah. Menurut Kepala Korps Angkatan Darat K-6 Angkatan Darat Taiwan, Mai Jin Yin Changchung, Taipei akan siap berperang kapan saja. Sikap Taiwan tak lepas dari ulah Cina yang telah mengirim 103 pesawat tempur dan 9 kapal laut di sekitar Taiwan pada Senin 18 September 2023. Dari jumlah total pesawat tempur yang terdeteksi, 40 diantaranya melintasi garis median selat Taiwan dan memasuki zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS Taiwan. Bagi Taiwan, sikap Cina itu tentu saja mengancam keamanan regional dan meningkatkan ketegangan di selat Taiwan. Walaupun keamanan yang terjadi oleh aktivitas PRA ini menyebabkan keamanan yang terletak dan menggantikan keamanan regional. Walau begitu, Taiwan menyatakan akan selalu bersiap siaga menghadapi provokasi militer Cina. The purpose of the media line of Taiwan Strait is to avoid military conflicts, manage the tension in the Taiwan Strait, and maintaining the regional security and stability. In the face of PRA production, the ROC Armed Forces is ready with our considerable defense capability to stand our ground and safeguard the current peace in the Taiwan Strait. Ini bukan kali pertama Cina mengirim pesawat dan kapal di sekitar wilayah otoritas Taiwan. Pasalnya hingga kini Cina tak mengakui kemerdekaan Taiwan dan menganggap bahwa Taipei adalah bagian dari Beijing. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax